Percuma pengajian dalam majelis kalau di dalamnya itu minumnya aqua, berarti produk-produk apa saja Bip, biar masyarakat dan Indonesia tahu produk-produk apa saja mungkin wakil-wakil dari Habib ini mewakili untuk semua Baik teman-teman sekalian, kita untuk membunuh Macron mungkin bukan perkara yang mudah, kita terbatas oleh jarak dan keadaan, tapi paling tidak kita membunuh lewat ekonomi Mereka hina Nabi dengan kartun, kita serang mereka dengan ekonominya Mereka bisa bergini, berani apalagi menabuk perang genderan di gedung pemerintahan, karikatur Nabi ditampilkan, presidennya mendukung Kenapa? Jawabannya saya yakin, mereka kuat ekonominya Kalau ekonomi kuat, mereka pede, nah sekarang siapa yang ikut andil membesarkan ekonomi mereka? Jujur kita semua, apapun yang mereka jual, contoh kasus satu saja Minuman, aqua dan fit, itu minuman terbesar di Indonesia 85% menguasai market Indonesia Siapa pembeli terbesarnya? Majlis talimmu, masjid-masjidmu, acara-acara agamamu Itu yang membuat mereka jadi besar Maka sekarang mereka menabuk perang dengan gambar Nabi yang mereka hinakan Sekarang kita tabu perang, kita perang ekonomi mereka Saya mengajak mulailah dari yang kecil dulu Nggak usah ngurusin tas Louis Pitong yang mahal, kita nggak bukan orang-orang yang begitu Betul? Daripada beli tas mahal-mahal, mendingan uangnya kita sedekahkan Betul? Betul Kita mulai dari yang kecil, dari air minum Air minum ini adalah yang membuat mereka jadi besar Haramkan aqua, haramkan fit, jangan lagi masuk ke majlis-majlis talim kita Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majlis talim kita Yang cerama ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di majlis kita Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Ada yang salah dengan jihad kita Maka saya selalu menghimbau dalam setiap dakwah saya Jihad yang paling urgent saat ini adalah jihad ekonomi Haramkan semua produk-produk kafir, apalagi Yahudi Karena keuntungan mereka tidak sedikit mereka pakai untuk menghancurkan kita Sekarang yang mau makan, makanlah di restoran milik kaum muslimin Yang mau belanja, belanja dulu di warung-warung milik kaum muslimin Mau cari barang, beli barang-barang milik orang Islam Kalau pendagang muslim kaya, zakatnya nambah, sedekatnya makin banyak, syiat agamanya ada di mana-mana Dan yang terakhir Bagi yang diam ketika nabinya dihina Bagi yang bungkam ketika melihat kemahasiatan terus merajalela Maka orang-orang begini perlu kita doakan Didoakan jadi apa? Wakil presiden Sekali lagi, saya ulangi Kalau ada orang bungkam melihat ulama ditusuk, tidak ada komentar Melihat kedoliman hukum tidak ditegakkan secara adil Dia tahu, dia melihat, dia punya kekuatan, tidak ada kicauan Kemudian nabinya dihina, dia tidak ada komen Kita doakan orang begini, jadi wakil presiden Wakil presiden Karena yang wakil-wakil presiden biasanya ngurusin kipop Tidak ngurusin ada ulama ketusuk Komentar ketika ada nabinya dihina Tidak bersuara ketika ada hukum yang tidak ditegakkan secara adilnya Mudah-mudahan, ini akan membawakan semangat kita untuk terus berani mati untuk nabi Karena nabi sudah membuktikan cinta mati kepada kita Cintanya dihina sampai mati dan sudah seharusnya kami yang hadir Membuktikan dari depan Allah kami siap mati untuk nabi Takbir Sebentar Bip, sebentar Bip Tidak enak kayaknya kalau tiga kali Tadi baru pertama, yang kedua, sekarang yang ketiga Pemirsa, ini adalah wawancaranya sebutif di tengah-tengah kerumunan Saya menghubur daripada Habib Al-Absi Untuk wawancaranya sebutif Terakhir Bip, seandai kata Ada seorang ustad dalam satu pengajian itu Lalu dia masih disodori air minum aqua Maka apa Bip, tanggapannya Bip? Baik, yang pertama sebagai umat, sebagai pendengarnya Kita mengasihati Ya, ustad itu sebenarnya tergantung siapa yang ngasih Nah, anda yang mengundang ulama'nya Anda jangan memberikan minuman itu Anda harus, panitianya, usaha mencari produk-produk muslim Banyak dong produk muslim Ada uki ucih, ada dalwa, ada al-bahja, ada al-zikro Anda tidak jual dan lain sebagainya Ya, istiarkan produk Saya, Alhamdulillah, tidak akan menghadir di acara tausia Kalau ada minuman kafir negara Masya Allah Lebih baik saya mengusah ceramah Buat apa saya ngomongin Al-Quran, ngomongin hadith Ya, saya cuma dapat da'awabil lisan Tapi da'awabil hal, tangan kita megang-megang proyek Ya, setiap tetesnya menjadi ujian Penderitaan bagi uli saudara kita yang ada di sini Baik, tapi terima kasih atas lakonnya Selamat, selamat Selamat, betul-betul